Keberadaan iblis yang mungkin tidak disadari secara serius oleh banyak orang pada umumnya Menurut Alkitab, dimanakah iblis berada sejak semula? Atau saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke bumi belum tiba, dimanakah iblis itu berada? Menurut perjanjian lama keberadaan iblis pertama kali dikisahkan dalam kitab payub Yang menyebutkan bahwa iblis berada di sorga dan berkeliling dunia untuk menyesatkan umat manusia Selanjutnya menurut Kitab Zaharia serta Kitab Wahyu Iblis disebut sebagai makhluk pendakwa yang mendakwa syang dan malam di sorga Jadi, dengan beberapa keterangan dari kitab-kitab pendukung tersebut, iblis masih mendapat tempat di sorga Dalam perjanjian baru, iblis dengan terang-terangan mencobai Tuhan Yesus sebanyak tiga kali di padang belantara saat ia dibawa oleh roh kudus Sesudah peristiwa pencobaan itu, Tuhan Yesus secara langsung dilayani oleh para malaikat Tuhan Para penulis Injil sinoptik yaitu Matthew, Marcus, dan Lukas banyak melaporkan tentang pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat pada masa Yesus di bumi Saat roh-roh jahat itu berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka langsung tersungkur dan tidak berdaya, gemetar dan ketakutan Dengan terang mereka sendiri mengakui secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang kudus dari Allah Setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan peristiwa kebangkitannya Penulis surat Ibrani yang tidak diketahui identitasnya, menyatakan secara tegas dengan tulisannya Demikian tertulis, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut Jadi, menurut penulis surat Ibrani, Iblis yang berkuasa atas maut telah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus sendiri dalam keadaannya sebagai manusia Selanjutnya, saat sesudah peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para muridnya sendiri Ia memberikan mereka roh kudus pada hari Pentakosta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah di bumi Rasul Yohanes, yaitu penulis Kitab Wahyu dengan tegas menyebutkan bahwa Iblis diusir dari surga Dimana penghulu malaikat Mikael dan para malaikat Tuhan memenangkan peperangan di surga atas Iblis dan para malaikatnya Mereka semua dilemparkan ke bumi dan dengan begitu Iblis dan para malaikatnya sendiri tidak lagi mendapat tempat di surga untuk selamanya Sehingga atas peristiwa tersebut, penulis Kitab Wahyu menuliskan nyanyian dari surga yang berbunyi Karena itu bersuka citalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya Celakalah kamu, hai bumi dan laut Karena Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Dengan pemaparan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa keberadaan Iblis dan para pengikutnya berada di bumi kita sekarang Sehubungan dengan ini Rasul Paulus menyebutkan bahwa Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Atas penjelasannya mengenai musuh-musuh orang percaya kepada Yesus Kristus Rasul Paulus menuliskan cara bagaimana kita bisa menang melawan Iblis dan para pengikutnya Demikian Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus Jadi, secara sadar dalam dorongan roh kudus Rasul Paulus menuliskan hal ini untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita Dengan beberapa penjelasan tersebut Semoga saudara seiman tertarik merenungkan hal ini dan menjadi berkat Terima kasih